Kita bayat syahadat, sholawat itu bukan dari dulunya kafir menjadi muslim bukan Tetapi memang kita sudah islam, sudah lahir, sudah islam Kemudian kita datang ke Shekhuna Dan orang yang punya hak untuk memberi talqin itu Dalam rangka apa? Membenarkan dulu islamnya kita ini asal-asalan Ketika datang di bayat itu supaya islamnya jangan asal-asalan Itu maksudnya setempel itu Kadang-kadang terjadi salah paham kalau belum kepangurakan katanya belum islam Itu sesat cara berpikir itu Acara selanjutnya yaitu pengaparan materi oleh guru kita Habib Ali Usad Kami ulangi tema kita dalam secara diskusi ini yaitu Membangun sumber daya manusia syahadatain dalam menghadapi perkembangan zaman Untuk menjadi pribadi yang berakhlak bubur dan berdedikasi tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ijinkan kami sedikit berbantu supaya lebih semangat ya Terbang tinggi burung darah Diri hati hati tanam pak jua Mari kita simak dengan seksama Untuk bekal kita ibadah Selanjutnya mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi wassalam Wassalam wassalim amma ba'adu Yang kami muliakan para habaib Yang tadi insyaallah sudah berulang-ulang disebut Tanpa mengurangi rasa hormat kami Mudah-mudahan Para habaib senantiasa Diberikan kesehatan jasmani dan ruhaniya Dimudahkan segala urusannya Dan Terus membimbing kita Untuk menuju Jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Sohibul bed Sohibul wilayah Alhamdulillah Sudah beberapa tahun ini Tanpa capek-capek Terus Berupaya untuk membangun Sumber daya manusia Di wilayah Sukabumi ini Yang tadi sudah panjang lebar Luar biasa Gak panjang, singkat Tapi kenyataannya panjang lebar Udah kelihatan bahwa Keadaan di Sukabumi seperti apa Dan patulah kita bersyukur Khususnya Warga Sukabumi Asyadati Sukabumi ini Punya tokoh Seperti Abi ini Punya pemimpin Yang gak kaleng-kaleng Niatnya itu niat Bener Supaya kita semua Bisa lurus Mari kita sering-sering Doakan Biar beliau ini Terus ya sehat Warafiat Jasmani rohaninya Urusan-urusannya Dimudahkan Segala hal Ya Allah Berikan kemudahan Urusan dohi Urbatinnya Agar senantiasa Membimbingnya Jamaah syaharatin Khususnya yang ada Di Sukabumi ini Untuk terus Menerus Mengikuti Apa yang diinginkan Oleh guru kita Sayyidi Yang tentunya Agar Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Layak Memberi kita syafaat Juga Disini ada Ustaz Herwin Ada Ustaz Herwin Ada Ustaz Selamet Fatoni Ini Mana nih Ustaz Selamet Fatoni Harus ditupan Ustaz Selamet Ini Karena gini Ngobras ini Sebetulnya Berawal dari FKKA Forum kajian Adil Asya Naten Yang alimnya itu Sebetulnya bukan kami Bukan Al-Fakir Jadi kebetulan Numpang keren aja Kalau Apa hal ini Al-Fakir itu Sebetulnya Di Jajaran FKKA ini Yang paling Bodohnya saya Yang paling gak alimnya Disana Berjajar Ada Ustaz Herwin Ada Ustaz Zen Abidin Banyak Ada Ustaz Selamet Fatoni Ustaz Dan banyak Para Ustaz Yang kompeten Dalam bidang ilmu Hanya kebetulan Kalau Al-Fakir Saya ini Mungkin karena Salah satu Cucunya aja Jadi Didaulat Jadi Ketua FKKA Kalau ilmu Maha jauh Bumi langit Mereka Lebih kompeten Dari kami Semoga Mereka Mereka Tersebut Tidak Lelah Tidak Lelah Mengawal Jalannya Kajian-kajian Jalannya Atau Upaya-upaya Agar Sumber daya Manusia Sahadatan Kedepan Lebih baik Agar Mampu Untuk Menghadapi Tantangan Zaman Apalagi Sekarang Ini memang Tadi disebutkan Oleh Habib Hussein Sama Habib Zahwa Ini Zamannya Zaman fitnah Dan Bapak-bapak Ibu-ibu Yang kami Banggakan Kami cintai Salawat Serta salam Semoga Selalu Tercurahkan Kepada Junjungan Nabi Kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaih Wassalam Beserta Para Keluarganya Yang suci Para Sahabat-sahabat Yang terpilih Dan Umat-umatnya Pengikut-pengikutnya Yang taat Sehingga Kita Mudah-mudahan Termasuk Termasuk Yang Mendapatkan Luber Kalau orang sirpun Bilangnya Luber Gelas penuh Terus Diisi Selalu Bersolawat Allah Bersolawat Malaikat Bersolawat Semua Umat Islam Bersolawat Jadi Pasti Kalau Ibarat Air Di gelas Itu Pasti Luber Kita Ini Nadah Luberannya Mudah-mudahan Kita Dapat Juga Sehingga Layak Mendapat Syafaat Dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Amin Ya Rabbal Alamin Materinya Sebetulnya Dadahkan Jujur Jujur Maulid Nabi Di Banguragan Abizawa Abahali Kesuka Bumi Ngobras Ngobrol Santai Asyadaten Istilah Ngobras Ini Ngobrol Santai Asyadaten Jadi Kita Nggak Ingin Obrolan Ini Tegang Serius Banget Anggaplah Yang Disini Teman Ketika Diskusi Anggap Teman Jadi Jangan Wah Ini Jangan Nanti Takutnya Nggak Keluar Unek-uneknya Nggak Keluar Dan Mohon Maaf Juga Bahwa Kami Tidak Akan Mungkin Bisa Menjawab Kalau Nggak Tahu Pasti Bila Nggak Tahu Daripada Nanti Sok Tahu Karena Musimnya Ini Zaman Fitnah Itu Orang Banyak Sok Tahu Nggak Ngerti Muter 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 Ujung Ujungnya Blow On Ujung Ujung Ya kan Gitu Jadi Masih Enak Kita Terang Terangan Kita Ini Masih Belajar Masih Bodoh Ya Kami Ini Masih Bodoh Dan Terus Ngaji Saya Masih Kalau Memang Nggak Bener-bener Sibuk Atau Nggak Ada Itu Ya Mohon Maaf Sama Seperti Yang disebutkan Abizawa Kadang-kadang Ngajinya itu Tertinggal-tinggal Karena urusan Hasab Karena Makomnya Belum Tajrit Kata di Hikam Makomnya Masih Makom Hasab Masih Asbab Jadi Kalau Lagi Senggang Saya Masih Ngaji Sama Kiai Saya Itu Ustaz Selamat Fatoni Saya Ngaji Hikam Sama Beliau Artinya Aba Ali Itu Masih Ngaji Kita Ngomong Sok Mentang-mentang Kan Itu Jujunya Saya Hukum Nggak Sama Kiai Nggak Begitu Sahagat Itu Nggak Begitu Sahagat Itu Memang Yang Diutama Itu Paling Utama Ngaji Karena Ketika Orang Bicara Saya Ini Pengen Belajar Tau Bat Nggak Ngaji Bohong Saya Ini Lagi Belajar Sembilan Perkara Nomor Satu Tau Bat Diantara Sembilan Juga Ada Ngaji Kan Disitu Kemudian Ngomong Saya Ini Lagi Pengen Jadi Muridnya Sekhuna Nggak Ngaji Bohong Itu Bohong Jelas Bohongnya Kenapa Ilmu Itu Cahaya Allah Itu Mengidentifikasikan Dirinya Dalam Al-Quran Dalam firman Firman Itu Ada Allahu Nur Samawati Walab Menyatakan Dirinya Adalah Dia Yang Memberi Cahaya Yang Berkuasa Atas Cahaya Tersebut Nabi Kita Itu Di Awal Penciptaan Allah Yaitu Nabi Kita Itu Dari Cahaya Nur Nah Kita Ini Umatnya Hamba Hambanya Jadi Kalau Pengen Nurnya Maka Ngaji Pengen Mewarisi Nurnya Rasulullah Nurnya Kanjeng Nabi Kita Kalau Marhabanan Tadi Tidak Pengen Maris Nure Kanjeng Nabi Nure Kanjeng Nabi Kanjeng Kanjeng Nah Itu Kalau Nggak Ngaji Gimana Jalannya Nur Itu Masuk Salah Satu Jalannya Itu Adalah Ngaji Al Al Ilmu Nurun Kata Banyak 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 Di kita Itu Ada Kebolak Balik Itu Banyak Jadi Banyak Nazom Atau Sair Kita Yang Kebolak Balik Walaupun Tidak Begitu Fatal Tapi Ujung-ujungnya Bisa fatal Juga Contoh Perkara Ingkang Sangat Ketika Nazoman Sehunanya Itu Menyesuaikan Itu Dengan Kitab Di Kitab Sulalimul Fudol Atau Kifayatul Atkiya Taubat Kona'ah Zuhud Apa Ta'alamul Ilmi dulu Dinadomnya Itu Tapi Kita Sudah Terlanjur Di balik Tuh Taubat Kona'ah Zuhud Ta'alamul Ilmi Kemudian Muhaqadatu Alas Nah Karena Sudah Belajar Ngerti Nanti Sunanya Gimana Kita Akan Berpegang Teguh Pada Suna Kita Nggak Belajar Sunanya Nabi Karena Itu Logikanya Kemudian Baru Tawakal Kemudian Ikhlas Terakhir Kifdul Amukkot Itu Bolak Balik Kadang-kadang Kita Kalau Asli Teknadom Tawakal Tawakal Dulu Tuntunan Itu Itu Juga Nantinya Berperan Walaupun Ia tetap Disebut Tapi Kadang-kadang Nanti Akhirnya Tadi Akhirnya Karena Bacanya Kebalik Akhirnya Jauh Ngaji Udah Tawakal Tawakal Tanpa Ngaji Ya Belahi Ngaji Dulu Nanti Tawakal Akhirnya Gini Tawakalnya Orang Yang Ngaji Itu Akan Ditaruh Di Depan Bismillah Tawakal Tuh Allah La Hawla Wala Kuwata Illah Saya Sering Misalnya Ngomong Kami Sering Misalnya Ngomong Awas Hati-hati Selamat Fatwa Ayo Harus Di Depan Ini Jadi Kita Ini Diajarkan Nabi Tawakal Itu Di Di Depan Kemudian Ikhtiar Usaha Sehingga Hasil Banyak Bersyukurnya Lebih Banyak Hasil Sedikit Tetap Bersyukur Banyak Karena Tawakal Enggak Hasil Pun Tetap Sabar Dan Terus Bersyukur Karena Ngaji Tapi Kalau Enggak Ngaji Tawakalnya Ditaruh Di Belakang Usaha Dulu Ikhtiar Nanti Hasilnya Serahkan Sama Allah Allah Di Belakang Namanya Kita Yang Seperti Jadi Fir'on Dulu Berarti Yang Menentukan Rizkinya Kita Dulu Enggak Begitu Jujur Ngaji Sahadat Ini Tadi Karena Ngaji Kembali Ngaji Ayo Ngobras Ini Bagian Daripada Ngaji Biar Enggak Terlalu Enggak Terlalu Apa Ya Formal Karena Selama Selama Ini Kalau Memang Di Syahadat Ini Ngajinya Searah Ceramah 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 Makanya Kami Ide Ayo Kita Ngaji Kadang-kadang Ngaji Dua Arah Ngajinya Tukur Pikiran Anggaplah Teman Dan Jangan Salah Kami Kadang-kadang Punya Ilmu Itu Dari Anda Semua Kitabnya Kami Itu Sebetulnya Anda Semua Jadi Jangan Kecil hati Jangan Begitu Yang Penting Kita Semua Mau Ngaji Ngaji Sekali Lagi Mengkaji Barang Sangada Disisi Kata Orang Serbon Begitu Ngaji Sembilan Perkara Jadi Satu Menuju Allah Jadi Ayo Kita Betul-betul Sering Sering Ngobrol Isinya Ngaji Jangan Ribah Anuma Begini Begini Abis Tawasul Ribah Ini kan Luar biasa Tadi bekas Tawasul Yang mana Ya enggak Ayo Kita Ngaji Tawasul Ngobrol Santai Ini Gimana Ayo Kita Memperbaiki Masing-masing Pelan-pelan Itu saja Mungkin Dan Apa Makanya Kita Punya Strategi Diantaranya Adalah Menyadari Menyadari Bahwa SDM Asyadaten Tadi Sudah Disebutkan Untuk Dekati Sekarang Ini Harus Kita Akui Terdegradasi Walaupun Di Beberapa Elemen Justru Banyak Yang muncul Contoh Sukabumi Dulu Enggak Ada Orang Asyadaten Di Sukabumi Ini Yang Salim Abizahwa Saya Terus Aku Ini Selama Saya Tahu Di Sukabumi Belum Ada Dulu Seperti Abizahwa Di Satu Sisi Ada Muncul Levelnya Naik Tapi Di Satu Sisi Kadang-kadang Di Bawahnya Timpang Belum Ngaji Fikih Padahal Lebih Dulu Ashabu Allah Sidkutta Wajuhnya Itu Niat Sidkutta Wajuh Itu Membenarkan Kesaksiannya Agar Benar Apa yang Kita Ucapkan Apa yang Kita Lakukan Itu Benar Karena Allah Kita Berbayat Sama Sehuna Sama Mursid Sama Badalnya Istilah Terserah Apa Penerusnya Itu Kan Adalah Bentuk Dari Keinginan Kita Untuk Membenarkan Dalam Beribadah Kita Bayat Sahadat Solawat Itu Bukan Dari Dulunya Kafir Menjadi Muslim Bukan Tetapi Memang Kita Sudah Islam Sudah Lahir Sudah Islam Kemudian Kita Datang Ke Sehuna Dan Orang Yang Punya Hak Untuk Memberi Tahlekin Itu Dalam Rangka Apa Membenarkan Dulu Islamnya Kita Ini Asal Asalan Ketika Dateng Dibayat Itu Supaya Islamnya Jangan Asal Asalan Itu Maksudnya Setempel Itu Kadang-kadang Terjadi Salah Paham Kalau Belum Kepangurakan Katanya Belum Islam Itu Sesat Cara Berpikir Itu Itu Sesat Jelas Karena Bertentangan Dengan Koidah Para Ulama Ulama Terdahulu Hanya Sehuna Itu Betul-betul Mengkritik Ya Kita Ini Sudah Bersahadat Dari Kecil Bersahadat Tapi Bener Belum Sahadatnya Datang Kesehuna Dalam Rangka Mengobati Yang tadinya Sahadatnya Ya Masih Tidak Beres Solat Solat Ribah Terus Solat Solat Renten Masih Solat Iya Tahajud Oke Tapi Sombong Nah Ini Datang Kesehuna Itu Dalam Rangka Itu Sehingga Ketika Solat Karena Rumusnya Orang Yang Bersolat Yang Melakukan Solat Itu Dia Akan Menghindarkan Diri Efeknya Output Dari Solat Adalah Kita Jijik Terhadap Perbuatan Yang Salah Yang Mungkar Yang Tidak Diridoi Oleh Allah Dan Rasulnya Itu Efek Solat Yang Sesungguhnya Itu Ketika Kita Solat Sehingga Kita Akhirnya Jijik Kita Tidak Tertipu Dengan Keindahan Dunia Karena Allah Tadi Sudah Kasih Peringatan Ibn Solat Tanha Anil Faksha Iwal Itu Akan Dicegah Allah Akan Membimbing Kita Ketika Kitanya Solat Betul Tuh Dibawa Syahadatnya Allahu Akbar Tidak Dibawa Mobilnya Ketika Allahu Akbar Tidak Dibawa Pekerjaannya Itu Ketika Allahu Akbar Tidak Dibawa Berusaha Terus Itulah Ngaji Syahadat Sehingga Selesai Solat Kita Tetap Dalam Keadaan Rindu Solat Artinya Terus Ingat Sama Allah Nah Generasi Yang Diinginkan Syekhuna Itu Generasi Asyadaten Yang Seperti Itu SDM Asyadaten Yang Diinginkan Oleh Syekhuna Itu Adalah SDM Yang Seperti Itu Bukan SDM Saya Muridnya Syekhuna Bangga Banggain Apa Manfaatnya Tapi Jadilah Murid Yang Jadi Kebanggaan Syekhuna Karena Apa Berupaya Menjadi Seorang Mu'min Sejati Minimal Usahalah Sandrinya Sandri Kamil Bukan Sandri Nakis Nah Kita Ini Masih Senengnya Jadi Sandri Nakis Jadi Ayo Kita Sering lah Ngobrol Dan Ngobrolnya Harus Santai Apalagi Kayak Gini Dalam Raka Apa Itu Loh Arahnya Kesana SDM Yang Diinginkan Kalau Itu Bisa Terjadi Kita Diberi Oleh Allah Menjadi Hamba Yang Memang Senantiasa Menghadap Kepadanya Maka Urusan Rumah Tangga Beres Urusan Negara Juga Beres Cara Pandang Tipu Daya Setan Apapun Caranya Kita Tahu Waspada Zohir Batinnya Waspada Tetapi Karena Kitanya Sudah Tarkin Tapi Tadi Habis Zahabat Memang Betul Dan Saya Pun Sama Seperti Anda Sama Masih Gonjang Gancing Masih Gonjang Gancing Tapi Tidak Berarti Bagaimana Nyerah Jangan Ayo Kita Sering Ngobrol Ngobrol Minimal Kita Tahu Tujuan Jangan Sampai Kabur Justru Orang Yang Tidak Tahu Tujuan Berfatwa Sehingga Akhirnya Kacau Sahadaten Ya Tadi Di antaranya Kalau Belum Stemper Seakan-akan Belum Islam Bukan Begitu Yang Mayoritas Di lapangan Berfatwanya Model Kayak Gitu Tuh Jadi Akhirnya Apa Boro-boro Bisa Dakwah Keluar Sahadaten Kita Seolah-olah Seperti Wahabi Yang Takfiri Padahal Saya Tidak Begitu Mengajak 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 Ajaklah Manusia Ini Kejalan Allah Bukan Apa sih Menjustifikasi Manusia Kamu Tentunan Ini Adalah Ngajak Bareng-bareng Agar Kita Ini Menjadi Agar Kita Menjadi Sebaik-baiknya Umat Ya Mencontoh Siapa Sebaik-baiknya Umat Umat Di zaman Rasulullah Yaitu Para Sahabat Kitanya Berupaya Kesana Berhasil Atau Tidak Bukan Urusan Kita Berhasil Atau Tidak Bukan Urusan Kita Tetapi Kita Terus Minta Dan Berupaya Sehingga Allah Ridu Rasulullah Layak Intinya Begitu Itu Sumber Daya Baliklah Sumber Daya Kalau Kalau Kita Memang Sudah Tidak Mungkin Ngaji Secara Itu Ya Dengan Cara Ngobrol Kayak Gini Setiap Hari Sabtu Ada Ngajian Viki Ya Dateng Lah Kemudian Diajak Anak-anaknya Udah Kitanya Kayak Gini Nanti Anak-anaknya Nggak Ngaji Lagi Dulu Waktu Yang pertama Saya sering Ngobong Diulangi Lagi Jangan Sampai Kitanya Begini Anak Kitanya Ikut Nggak Ngaji Akhirnya Menutup Kesempatan Mereka Dengan Karena Kebodohan Kita Sedangkan Kalau Menterus Sehuna Apa Ayu Sobar Mumpung Kurib Kang Prihatin Ngajar Badan Anak Rabi Kira Mukmin Yen Bong Mukmin Syahadate Istiqomah Eling Allah Manut Rasul Sehuna Sapa Wonge Gonjang Gan Syahadate Pikir Keder Uripe Banget Repote Yan Yan Mom Mumin Legna Mata At Aja Mang Maring Pit Tur Gusti Gusti Sapa Gusti Kanjeng Rasulullah Awan Bengi At 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 Urib Eling Allah Kelas Apa Kitanya Tapi Tuntunan Kita Itu Dan Kita Berdoa Saja Ketika Allah Mentakdirkan Kita Pernah Ketemu Dengan Bayatnya Orang Yang Membawa Tuntunan Ini Jangan Putus Asa Bisa Jadi Besok Anda Jadi Wali Begitu Yang Penting Jangan Berputus Asa Karena Itu Pemberian Bukan Karena Usaha Kita Padalah Hakikatnya Tapi Tadi Berpegang Teguh Kunci Pertamanya Sebagai Hamba Kita Ngaji Karena Untuk Mengetahui Diri Kita Ini Siapa Mau Kemana Disuruhnya Apa Itu Dengan Ngaji Karena Kalau Ingin Ma'rifat Kepada Allah Mengenal Allah Ya Harus Mengenal Diri Kita Enggak Ngaji Ya Enggak Tahu Diri Kita Ini Siapa Akhirnya Kita Terlena Dan Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Itu Saja Mungkin Prolog Karena Tadi Sudah Didaulat Sama Abizah Ngelebar Gak Apa Nah Sekali lagi Saya garisbawahi Kami garisbawahi Yang alimnya itu Bukan alia usad Sebetulnya Disini nih Yang alimnya itu Ini Tuh Ustaz Erwin Ustaz Ustaz Selamat Fatoni Kalau kami sih Paling tahunya Sejarah Lebih banyak Menguasai sejarah Karena Kami ini Keluarga Tetapi Bayangan Bayangan Komunikasi Interaktif Orang tua Kami dulu Dengan para Kiai Dengan para Tamu Ya ini Yang kami Bicarakan Ini Abah Ismail Ya begini Bicaranya Kalau ada tamu Ulama Ngomongnya Kayak gini Ngajak Menuju Allah Jangan lupa Sama Allah Dan Rasulnya Kencengin Syariatnya Mudah-mudahan Nanti ketemu Hakikatnya Itu Abah Ismail Bahkan Kalau Abah Ismail Kalau sama Yang belum Itu Belum Stempel Belum Ikror Itu Ini Tapi kalau yang sudah Ikror Sudah Bayat Galaknya Minta ampun Anda Sengaja Nenggalin Sholat Ketawan Abah Ismail Dijepurin Di balong Ditempeleng Dulu Keras Apalagi Abah Umar Disangkannya Abah Umar Itu Karakter Yang Bukan Keras Terhadap Syariat Kenapa Menginginkan Muridnya Itu Menjadi Kekasih Allah Harus Mujahadahnya Temenah Sungguh-sungguh Melawan Kehendak Hawa Nafsu Intinya Itulah Ceritanya Itu Begitu Bukan Asyuk-asyukan Ustenang Muridah Bahumar Asyik Beras Bapak Sahabat Enggak Begitu Parah Itu Parah Itu Itu Justru Justru Akan Menjadikan Nama Guru Anda Yang Anda Aku sebagai Guru Itu Tercemar Coba Tentunan Abah Umar 24 jam Ada Anda Pengen Wirit Apa Di masa Apa Ada Tempatnya Saya Ini Pengennya Bangun Mulai Dari Jam 11 Sampai Dengan Duhak Wiritnya Ada 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 Kanjir Aras Ada Akasha Ada Suruh Baca Quran Kahfi Itu Setiap Hari Hatam Kahfi Orang Ulama Abah Umar Terdahulu Setiap Hari Wakiah Kahfi Itu Dibaca Sampai Hatam Setiap Hari Rutin Lah Kita Wakiah Kadang-kadang Kalau ikut Aurat Dan Itu Wakiah Fadilah Kan Itu Saking Kasihannya Saya guna Sama Kita Model Potongan Kayak Gini Wakiah Suruh Hapal Hatam Ya Repot Kan Gitu Kahfi Suruh Hatam Wah Repot Dikasih Tertentu Ada Yang Akasha Kadir Aras Itu Panjang Satu Jam Itu Wiritnya Jadi Memang Ayolah Tapi Jangan putus asa Mungkin Kalau yang itu sih Ikut Sehudanya Langsung Ya Dapet Kayak itu Yang berkait kita-kitaan Asal mau Terus Jangan Ya Jangan Terlalu asik Kalau Lupa Jangan Kelamaan Kalau Lupa Jangan Karena Begini Boleh Namanya Lupa Manusia itu Tempatnya Lupa Salah Jangan Kelamaan Enak Disini Sekarang Ada Abizawa Tinggal Sini Itu Kenapa Ngaji Nih Rahasianya Seorang Yang Tidak Ngaji Maka Dia Tidak Punya Harapan Kalau Saya Ini sih Pemikiran Saya Dari Berdasarkan Adom Kesimpulan Kami Orang Yang Meninggalkan Ngaji Itu Sedikit Sekali Harapannya Untuk Mendapat Fadol Dari Allah Sedikit Harapannya Untuk Dikasihi Sama Rasulullah Harapannya Sedikit Karena Ketika Orang Tidak Ngaji Dia Maksiat Itu Asik Aja Engkak Kerasa Ingkar Terhadap Ketentuan Allah Melakukan Sesuatu Yang Tidak Disukai Rasulullah Itu Asik Karena Engkak Ngaji Makanya Kata Saya Huna Ninggalkan Ngaji Itu Lebih Parah Dosanya Kalau Dibandingkan Dengan Pelaku Zina Tuh Coba Bayangkan Karena Orang Zina Bagaimanapun Dia melakukan Terasa Ya Allah Saya Melakukan Suatu Dosa Besar Dan Bisa Jadi Dia Terus Minta Ampun Sama Allah Tapi Kalau Engkak Ngaji Engkak Berjamaah Asik Ya kan Tinggal Sholat Asik Tenang Ini Cari Cari Tadi Tadi Tuh Ini Agak Panjang Bisa Jadi Ini Diskusi Akhirnya Satu Arah Lagi Jadi Ayo Ayo Karena Ini Penting Engkak Ngaji Engkak Bandung Belum Punya Pesantren Jamaah Sukabubi Ada Pesantren Coba Jamaah Purwakarta Belum Ada Pesantren Disini Ada Pesantren Kurang Apa Ada Yang Siap Mau Bimbing Ayo Bersyukur Bentuk Syukurnya Mau Ngaji Kami Minta Ngaji Ngaji Karena Tadi Engkak Ngaji Itu Bahaya Melakukan Dosa Besar Itu Engkak Engkak Kerasa Dosa Besar Itu Engkak Kerasa Makanya Betul Kata Syekhuna Tinggal Ngaji Dosa Gede Saban Dina Tinggal Ngaji Itu Setiap Hari Dia Melakukan Dosa Besar Angung Kuli Dosa Newong Melaku Zina Melebihi Dosanya Pezina Sebab Apa Wong Laku Zina Iku Kerasa Ning Dosanya Tetapi Wong Kang Tinggal Ngaji Ya Beli Kerasa Ngakoni Dosa Saban Dinanya Ngeri Jadi Ayo Ngaji 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 Jadi Bukan Bukan Yang Mudul Wah Tenang Murid Sehuna Bukan 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 Begitu Sehuna Gak Begitu Sehuna Itu Kencang Syariat Kencang Hakikat Sejalan Nadoman Nadoman Itu Aranya Syariat Hakikat Terus Karena Kita Sedang Bertarekat Mencari Jalan Menuju Allah Itu Itu Saja Mungkin Barangkali Nanti Ustaz Herwin Atau Ustaz Pak Tony Nanti Bisa Dilanjutkan Ketika Tanya Jawab Insya Allah Beliau Beliau Ini Lebih Kompeten Kalau Terkait Dengan Hal-hal Yang Teknis Kalau Kami Nanti Bagian Bagian Sejarah Bagian Seperti Itu Saya Kira Itu Saja Saya Kami Mohon Ini Sudah Malam Ayo Kita Mulai Santai Tanya Jawab Sebelumnya Kami Mohon Maaf Apabila Ada Sesuatu Yang Tidak Berkenan Tujuannya Bukan Untuk Menggurui Tapi Tujuannya Ayo Ngajak Bareng Barang Untuk Memperbaiki Diri Memperbaiki Diri Agar Kita Bisa Layak Diaku Jadi Muridnya Syekhuna Dan Layak Mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh